Polda Sumut menggelar press release kasus pembunuhan terhadap seorang hakim pengadilan negeri Medan di halaman Mapolda Sumut. Diketahui otak pelaku adalah istri korban sendiri, dibantu dua orang suruhan, JP dan R, sebagai eksekutor. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menjelaskan bahwa Jamaluddin, korban hakim pengadilan negeri Medan, dibunuh saat tiba di rumahnya. Motif pembunuhan korban sejauh ini masih dalam penyelidikan, dugaan sementara karena permasalahan rumah tangga. Barang bukti yang diamankan polisi yakni pakaian dan sepatu korban, selimut yang digunakan pelaku saat menghabisi nyawa korban, dan satu unit mobil milik korban. Saya sebagai Kapolda Sumatera Utara mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada seluruh tim yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini, termasuk masyarakat yang memberikan informasi kepada kami. Dan rilis ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalau ada informasi yang simpang siur, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa ada tudingan-tudingan miring terhadap penyidik kami, kenapa begitu lama? Untuk kasus ini bisa terungkap, saya sebagai penanggungjawab Kam Timmas di Sumatera Utara mengatakan bahwa penyidik kami sudah melaksanakan tugas on the track. Mengapa demikian lama? Karena penyidik perlu alat bukti. Bukan katanya-katanya, tapi perlu pembuktian. Yang pada akhirnya seluruh hasil kerja penyidik ini akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya di persidangan. Erintuadamanik, Hakim Pengadilan Negeri Medan Sahabat Korban, mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian Polda Sumut yang telah berhasil mengungkap pelaku pembunuhan berencana ini. Yang jelas ya, ini perkara yang unik. Setiap perkara yang dilimpahkan atau kemudian-kemudiannya masih unik. Dengan telah diungkapkannya oleh penyidik dalam tempo yang satu bulan koronati 2 jinggu, ini kita pengadilan, ya, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi polisi yang telah mengungkap kasus ini. Ya, karena kita menyadari bahwa ini sulit perkara yang terapi, karena sesuatu pembunuhan yang dilencanakan itu pasti terapi. Kira-kira. Pak, apakah pengadilan tempat hakim bekerja mengetahui ada masalah di keluarganya, Pak? Yang namanya masalah keluarganya, ya, tentunya yaitu urusan keluargan mereka. Ya, sepanjang tidak dikeluhkan ke sini, ya, kita tidak wajib tahu. Tapi sampai sekarang belum pernah ada dilakukan kepada ketua pengadilan masalah keluargan mereka. Jadi kita menganggap kalau kita tidak tahu. Dari Medan Sulukah Utara, Agul Meliela, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!